Jadi kalau memang skenario-nya adalah perang, maka kita siap. Garga bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando, kalau memang harus perang, kita perang. Kita siap, kita siap melawan. Kalau memang itu diperlukan untuk menjaga pantai kebanggaan bangsa, kita siap perang. Seperti kemarin yang sudah kita lakukan di Bali, kita sudah siap untuk melawan garga bangsa. Tapi pada akhirnya pada saat ketua-tua beliau mengetahkan kepada kami untuk memberikan makanan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Ya kami juga sebetulnya gini, risik juga kita harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Tapi kalau memang itu diperlukan, itu harus dilapiskan. Kami siap untuk menjaga pantai ini dengan cara apapun. Dan memang harus perajakan, kita akan melawan. Kami hormati, sahabat-sahabat, persyukur-sukur yang dipakai bisa perkenalkan kami dari Satuan Koordinasi Banser, Satu Kornas Banser, menanggapi terkait statement Ketua Garga Bangsa Saudara Tomi Kurniawan yang sudah menyenggol Banom NU. Lebih tepatnya GP Anser dan Pak Karmusa terkait konflik internal Partai Kepangkitan Bangsa. Kami ingin mempertanyakan, ingin Tabayun klarifikasi kepada Saudara Tomi Kurniawan, apa maksud kalimat kalau diajak perang pun kami siap dengan GP Anser dan Pak Karmusa. Saya kira masalah di PKB adalah masalah internal mereka, bukan masalah kami, ormas, kepemudaan, keagamaan. Tapi kalau kami disenggol, kami ditantang, sebelumnya kami akan klarifikasi maksud kalimat tersebut. Yang kedua, kami akan meminta petunjuk kepada PBNU untuk menyikapi hal tersebut. Dan yang ketiga, kami akan mengintruksikan seluruh pasukan Banser senusantara untuk bergerak mengikuti komando kami. Mungkin itu Gus yang bisa saya sampaikan, nanti ada pertanyaan silahkan kepada kami atau kepada Pak Karmusa. Monggo Komandan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sahabat-sahabat Ansor Banser dan komandan. Terima kasih buat sahabat-sahabat pres wartawan yang sudah hadir. Kami mewakili dari Danpasnas Pasukan Inti Pagarmusa Nasional. Jadi memang kami mendengar ada saudara Tomi Kurniawan yang sudah menyampaikan, menantang termasuknya kami sebagai pasukan Inti Pagarmusa Nasional dan sahabat-sahabat semuanya. Saudara Tomi Kurniawan, harap tak bayang nunggu. Apa maksud Anda? Kami sebagai santri pasukan NU siap turun bersama pasukan Angsor Banser. Kapanpun dari PII kami, ulama kami, BPNU, untuk turun kami sebagai pasukan dan santri siap turun. Kapanpun. Mungkin itu yang saya sampaikan dari Pak Karmusa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari sahabat-sahabat media. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, sahabat media, kenapa konflik ini muncul, kemudian kenapa kami ini perlu diseret-seret oleh saudara Tomi Kurniawan. Saya tegaskan di sini bahwa Banser dan Pak Karmusa sebagai pengawal ulama, utamanya Nahdotul Ulama, hanya memperjuangkan hak dan kewenangan ulama yang saat ini sedang diperjuangkan oleh BPNU yang berampas oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa di dalam internal partainya. Artinya tidak ada lagi kewenangan ulama dan haknya ulama di situ. Itu yang sedang diperjuangkan BPNU. Kalau kemudian saudara Tomi Kurniawan menantang Banom Nahdotul Ulama, Pak Karmusa dan Banser, kami akan segera merespon sesuai arahan BPNU dan sekali lagi kami intrusikan seluruh pasukan Banser untuk bergerak mengikuti komando kami. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. , ya terima kasih. Terima kasih.